hai oke teman-teman untuk kali ini kita terusin desain undangannya kemarin ya untuk sekarang ini kita buat bagian luarnya yang pertama Hai buka Photoshop ya Hai terus yang kedua atau selanjutnya kita tentukan eh besarnya undangan Hai jangan lupa untuk Hai ini jenis ukurannya kita ganti ke sentimeter Hai nah yang kemarin kan saya buat ukuran 19 kali 24 ya Hai nah untuk resolusi pakai 300 ya Hai terus jangan lupa untuk background ini pastikan warnanya putih hai oke lalu kita klik create hai 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 seperti biasa kita bagi dua kita ambil tengah ya Hai Oke Hai nah karena kita ke undangan ini kita buat dua lipat maka untuk lipatannya itu kan naik ke atas ya bukannya ke atas sini jadi sekarang kita buat di sini dulu Hai Oke kita mulai masukkan teks untuk tulisan undangannya kebetulan kali ini saya akan buat undangan untuk undung mantu Hai Oke kita mulai ya kita masukkan teks-teksnya kofi hai 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 Terima kasih. 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 Bisa kita beli yang panjang kabelnya. Ini kebetulan mic untuk video syuting saya pakai. Jadi agak ribet. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita masukkan. Kita masukkan. Nah, boleh juga langsung di sini. Nah, boleh juga langsung di sini lah. Boleh juga langsung di sini lah. Daripada ribet. Oke. Kita pakai kecil aja lah. Terima kasih. Kita buat. Kita susun. Kita susun. Kita susun ya. Oke. 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 Sudah. Kita susun. Kita susun. putus ya. Anu ya? Anu apa. Jenis fontnya. Jangan agak menarik dan agak unik. Kita cari yang unik-unik. Nanti kita... Nah, ini bagus ini. Oke. Kita tempatkan di sini. terus kita tekan ctrl sama aja untuk duplikat supaya ukuran font nya itu sama dan jenis font nya juga sama selamat menikmati oke kita susun masalah susunan tergantung kreativitas kita terlalu besar kita naikkan dikit kita naikkan dikit oke kita naikkan lagi juga ini kita naikkan nah untuk ini nanti kita bisa geser-geser lagi ya gimana bagusnya untuk selanjutnya kita membuat kolom garis ya yang biasanya untuk tempelan sticker sebenarnya enggak dibuat juga enggak apa-apa tapi kalau saya sudah biasa menggunakannya kita klik ini ya ini yang namanya rectangle tool saya kurang paham sekarang kita klikkan disini kita klik tarik yang sebelah kanan di 6,5 cm untuk yang bawah kita tempatkan di 3 cm oke panjang banget ya segini ya itu 7,6,5 cm disini itu disini ini ya kayak kepanjangan ya oke untuk sudut kita buat agak-agak biar agak indah dikit kita buat sudutnya di angka 30 ya 30 enter kita untuk membuat sudut ini terus kita tarik 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 oke kita tempatkan disini nah ini kan warnanya biru ya sekarang kita ganti warnanya jadi warna putih oke di warna putih nah kalau warna putih kan tentu tidak nampak ya maka kita harus bikin struk untuk pinggirnya cara membuat struknya kita ke layar nah ini kita klik kanan blending option terus kita klik struk nah kita ganti warna hitam ya lagi yang kurang paham nanti bisa tanya-tanya di komentar oke kita pakai nilai kebanyakannya ini terlalu besar jelek di angka 3 oke nah ini sudah jadi nah nanti selanjutnya geser-gesernya nanti bisa diulang kembali seperti biasa untuk undangan kan ada tulisan kepada yang terhormat kita buat di atasnya oke selamat menikmati the 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 nah jadi maaf ya lama ya soalnya saya enggak pada ngetik nih paling males namanya ngetik hai 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 eh kayaknya terlalu anu ya untuk fontnya ponnya kita rubah dulu ke Hai biar nggak terlalu anu kita dipakai apa ya nih Hai pakai kaum mixan kita ikuti yang di atas aja lah hai 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 nah ini dia Oke kita buat ini pakai ukuran font 12 aja Hai eh berarti mas kebesarannya nanti kasa di cetak ini kepotong pasti nih Oke kita naikkan kembali eh tulisan undangan kita kecilin kembali oke kita drag kanan kiri drag kanan kiri agar posisinya pas hai 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 begini ya Hai sepertinya diposongin aja sini kita ini kesini tarik kesini hai 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 yang masih bingung bisa tanya-tanya ya di komentar ya Hai nah kayak gini seperti biasanya kayak gini ya saya lupa tadi hai 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 Oke gini ini kosong aja tulisan-tulisan disini nanti bisa kita kasih Hai apa namanya Hai 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 Oke kita drag lagi kipas segini kayaknya Hai Oke geser lagi takutnya nanti kepotong saat print soalnya ini mau cetak pakai printer biasa ya bukan separasi ya bukan separasi ya bukan offset ya Hai eh kita samakan nih biar ketengah semua kita tarik begini hai 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 yang di bawah ini seperti biasa Hai tulisan hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita ini rubah lagi untuk jenis fontnya kita ke kamiksan lagi nah ini kan terlalu panjang kita pendekin bisa kita klik ujungnya oke 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 sudah cukup kita drag ke bawah ya sudah siap maaf ya agak ribet baiknya pendek jadi benar-benar kak saya harus nunduk nih oke yang sebelah sini sudah siap tulisan undangan sudah tulisan undung bantunya sudah untuk hari resepnya sudah ini sudah ini sudah nama pengantin nama panggilan pengantin sudah nah ini nanti kita tinggal isi dengan vektor-vektor sesuai selera kita masing-masing mau bunga-bungaan atau daun-daunan yang lagi ngetrend saat ini nah untuk selanjutnya untuk disebelahnya kita akan isikan turut mengundang ya atau kadang juga disebelah ini untuk denah lokasi caranya karena ini lipat dua ke atas maka harus berlawanan dengan yang ada di bawah ini dengan cara klik image rotation yang 180 derajat ya oke nah kita balik jadi ya terus kita klik T seperti biasa untuk memasukkan teks kita ketik turut mengundang dulu ya ini kayaknya agak error nih photoshopnya turut mengundang oke 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 kita klik T taruh di tengah-tengah oke selanjutnya di bawahnya kita tulis untuk orang nama-nama turut mengundangnya ya kalau bisa pakai tulisan yang lebih jelas ya oke pakai 12 aja biasanya nanti kalau kekecilan kita bisa kecilin lagi oke ya kita mulai ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke sudah siap untuk nama-nama turut mengundang api agak lama tadi ada gangguan teknis untuk selanjutnya kita klik ini kita atur untuk paragrafnya ya kita pakai ini ya kita naikkan terus untuk bagian ini bagian statusnya ini untuk kades kados rt14 paman paman abang ipar ini kita ratakan biar api ya dengan cara klik klik tab ya oke sudah siap sudah rapi selanjutnya untuk dibawa kita bisa masukkan logo atau nama usaha kita kebetulan saya juga tidak ada kemarin barusan install ulang mau tidak mau kita ambil dari desain undang lama kita ambil undang lama dulu yang terbaru tanam separasi oke disini sepertinya ada ini kurang bagus bentar bentar parasi geraga nah kebetulan disini ada oke tinggal kita drag untuk disini kita bisa menempatkannya disini oke oke ya nah semua sudah selesai tugas kita selanjutnya kita tinggal memasukkan hiasan 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 nah untuk ini insyaallah di video selanjutnya ya oke untuk yang ini sampai disini untuk di video yang sebelumnya sebetulnya sudah sih saya ajari cara ngedrag foto dari luar ke photoshop ngedrag gambar ya untuk mem untuk memasukkan foto-foto untuk mempercantik undangan oke ya untuk yang ini sampai disini dulu semoga teman-teman pada ngerti pada paham oke sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati